Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani Di sini saya akan jelaskan jenis-jenis pupuk pembesar buah sawit Ada beberapa pupuk yang berfungsi dan berperan aktif Dalam pembesaran atau membesarkan buah tanaman kelapa sawit Apa saja pupuknya itu kita bahas yang pertama Yang pertama itu adalah pupuk urea atau ZA seperti ini Ini adalah salah satu pupuk jenis N yaitu urea Atau yang lainnya seperti ZA atau pupuk AC Ammonium klorid Nah sekarang kita bahas pupuk yang pertama dulu pupuk urea Pupuk urea berperan dalam membangun Dedaunan tanaman kelapa sawit ini Kemudian peran yang kedua membentuk hijau daun Tanaman kelapa sawit ini akan menjadi hijau daunnya Ketika pupuk urea kita aplikasikan ke tanaman ini Kemudian salah satu sifat dari pupuk urea Adalah reaksinya itu cepat Jadi tanaman kelapa sawit yang kekurangan Atau defisiensi unsur hara N atau nitrogen Ketika tanaman diberi pupuk urea Maka tanaman akan cepat sembuh Atau akan cepat kembali menghijau daunannya Dan pupuk urea adalah pupuk yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit Tipat pupuk urea yang lain Urea ini sedikit mengasamkan tanah Jadi berbeda dengan pupuk ZA Kalau pupuk ZA ini Sifat mengasamkan tanahnya itu lebih tinggi dibanding dengan pupuk urea Jadi salah satu pupuk yang berperan dalam pembesaran buah kelapa sawit Yang pertama pupuk urea Kemudian pupuk yang kedua adalah pupuk RP Pupuk RP seperti ini Atau TSP atau SP36 Nah ketiga pupuk ini Berperan dalam penyediaan unsur hara pospat Nah reaksi pupuk ini terutama RP itu Reaksinya sangat lambat Kemudian kalau SP36 sedikit lebih cepat Dan pupuk TSP reaksinya lebih cepat Peran utama dalam tanaman unsur pospat Yang dipasuk dari pupuk SP36, TSP atau RP Perannya itu merangsang perkembangan perakaran Dan merangsang tumbuhnya atau berkembangnya calon-calon biji tanaman kelapa sawit Seperti yang ada di samping saya Buahnya ini atau calon buahnya itu Biji-biji kelapa sawit ini Yang merangsang pertumbuhan dan perkembangannya itu adalah Unsur pospat yang ada di pupuk TSP RP atau SP36 Pupuk ini dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit Tidak terlalu banyak Yang banyak pertama itu adalah orea Kalau TSP dia dibutuhkan lebih sedikit Selanjutnya pupuk yang ketiga Yang sangat berperan dalam pembesaran buah tanaman kelapa sawit Adalah pupuk KCL Pupuk KCL mengandung unsur hara utama itu adalah kalium Kadar kalium dalam pupuk KCL itu mencapai 60% Nah peran dari pupuk kalium di dalam tanaman kelapa sawit ini Adalah untuk memacu pembentukan kadar lemak dari buah tanaman kelapa sawit ini Selanjutnya meningkatkan rendemen minyak Artinya kadar minyak akan menjadi lebih tinggi Dan perkembangannya itu akan menjadi lebih cepat Ketika pasokan unsur hara kalium Kita penuhi apa yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini Selanjutnya peran dari pupuk kalium Selain memperbesar buah Dia juga meningkatkan imunitas Atau daya tahan tanaman kelapa sawit ini Terhadap serangan penyakit Terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur Jadi sebenarnya yang paling berperan Untuk membesarkan atau memperbesar buah tanaman kelapa sawit Adalah unsur hara kalium Tetapi harus diingat dan harus kita pahami Bahwa unsur hara yang kita aplikasikan ke dalam tanaman kelapa sawit ini Yang terutama unsur hara makro itu ada nitrogen Kemudian pospat dan kalium Ketiga unsur hara ini sebenarnya Dia tidak bekerja secara sendiri-sendiri Artinya mereka bekerja secara bersama Secara sinergis Untuk meningkatkan Kesehatan dan produktivitas dari tanaman kelapa sawit ini Andai kata pupuk kalium yang berperan dalam pembesaran dan pembentukan minyak Kita berikan dalam jumlah yang cukup Tetapi ketika unsur hara pospat Misalnya kita berikan dalam jumlah sedikit Atau kebutuhan akan unsur pospat pada tanaman kelapa sawit ini Tidak terpenuhi Otomatis produksinya juga tidak bisa tinggi Kenapa? Karena ketiga unsur hara yang saya sebutkan tadi itu Bekerjanya secara bersama-sama Atau secara sinergis Atau saling menguatkan Atau ketika unsur hara nitrogen Dalam tanaman ini Dalam keadaan kurang atau defisiensi Lalu kita beri pupuk kalium yang cukup Juga ini peran atau fungsi dari pupuk kalium juga menjadi menurun Tetapi ketika ketiganya kita beri kepada tanaman ini Dalam jumlah cukup dan seimbang Itulah yang membuat tanaman ini akan berproduksi secara maksimal Dua kelapa sawit yang terbentuk akan menjadi lebih besar Jumlah bijinya itu akan menjadi lebih banyak Karena begini Aperan dedaunan yang ada ini Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis Fotosintesis itu adalah penangkapan energi matahari Energi matahari itu ditangkap oleh tanaman ini Kemudian energi itu dipergunakan untuk perkembangan metabolisme dan lain sebagainya Di tanaman kelapa sawit ini Lalu unsur pospor fungsinya memperbanyak biji Nah kalau proses fotosintesis berjalan sempurna Jumlah biji yang ada di buah itu jumlahnya banyak Tetapi ketika unsur kalium dalam keadaan kurang Otomatis produksi juga akan rendah Karena seperti yang saya katakan tadi Fungsi utama dari pospat itu menimbulkan calon-calon biji Tetapi ketika calon biji banyak Tetapi pengisian biji itu tidak maksimal juga produksinya akan menjadi rendah Jadi siapa yang bertanggung jawab dalam pengisian biji-biji tanaman kelapa sawit Itu ada unsur kalium Dalam bentuk pupuk dia tentu adalah pupuk KCL boleh seperti ini Atau pupuk SOP seperti ini Nah ini pupuk-pupuk ini yang saya tunjukkan Ini kebetulan dari pabrikan tertentu Tapi pada dasarnya para insan tani bisa menggunakan pupuk lain di luar ini Tidak masalah Yang penting unsur haranya itu nitrogen Kemudian pospat dan terakhir kalium Itu unsur hara makroprimer Selanjutnya pupuk yang berperan Dalam bentuk unsur hara makrosekunder Itu adalah pupuk tisrit Pupuk tisrit ini kandungan utamanya adalah magnesium Magnesium itu berperan membentuk kloropil di dedaunan ini Kloropil itu adalah jad yang dapat menangkap energi dari matahari Fungsinya memacu proses fotosintesis Dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan Kadar lemak yang ada di buah tanaman kelapa sawit ini Kalau kadar minyaknya cukup Pengisiannya cukup sempurna Otomatis bobot buah menjadi lebih berat Dan ukuran buah juga akan menjadi lebih besar Nah selanjutnya pupuk yang tak kalah penting adalah pupuk borat Pupuk borat ini kandungan utamanya adalah unsur boron Berperan dalam pembentukan biji Sama seperti tadi yang saya katakan Kospat Dia bersinergis untuk saling menguatkan Ketika tanaman melakukan proses metabolisme Membentuk jad-jad pembentuk buah Atau jad yang dapat memperbesar batang Dan ketika proses pembentukan percabangan dedaunan itu Tentu akan menjadi lebih sempurna Nah selanjutnya Ada lagi satu pupuk hara mikro Yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini Itu adalah pupuk kopersulpat Apa itu kopersulpat? Kopersulpat adalah pupuk mikro Yang mengandung unsur hara utama Cu atau tembaga Dan S atau sulfat Berperan pupuk kopersulpat ini Berperan meningkatkan pembentukan kloropil Jadi dia akan bersinergisme dengan pupuk kisrit Untuk membentuk hijau daun Selanjutnya tanaman ini Hijau daunnya akan menjadi lebih sempurna Nah itulah tadi beberapa jenis pupuk Yang berfungsi dan berperan Dalam pembesaran buah tanaman kelapa sawit Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Semoga bermanfaat